Ledakan di asrama polisi Sukoharjo diduga karena kelalaian, paket yang meledak ternyata hasil razia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyampaikan ledakan di asrama polisi Grogol Indah Sukoharjo, Jawa Tengah diduga karena kelalaian anggota kepolisian. Ledakan tersebut terjadi pada Minggu 25 September 2022 pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Anggota Polresta Surakarta, Bribda Dirgantara Pradipta berumur 35 tahun menjadi korban dalam insiden tersebut. Bribda Dirgantara diketahui mengalami luka bakar 70%. Intinya saya pastikan bahwa ledakan di wilayah kita di daerah Sukoharjo tidak ada unsur teror. Hanya kelalaian anggota yang menyebabkan bahan itu meledak. Mungkin lalai atau sebagainya akan kami dalami. Katanya di Polset Grogol Sukoharjo Minggu dilansir dari Kompas.com. Ahmad Lutfi menyampaikan paket bubuk hitam yang meledak di sebuah lahan kosong dekat asrama ini merupakan barang bukti hasil razia anggota Polresta Surakarta pada 22 April 2021 lalu. Dua anggota sudah kita periksa dan benar itu barang bukti tahun 2021 sebelum lebaran. Di register Polresta benar itu ada pengamanan. Jelas Kapolda Minggu dikutip dari Tribun Solo.com. Lutfi menyebut barang bukti itu merupakan hasil razia paket di kawasan juruk kecamatan Jebres Solo. Saat itu polisi menemukan adanya barang mencurigakan berupa bubuk hitam dan sumbu. Paket itu dipesan oleh A, warga kelaten dari Sivi Mandiri Indramayu, Jawa Barat. Benar, anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia satu tahun yang lalu terkait paket pesanan online yang diduga bubuk petasan. Ungkapnya. Yang di Sivi itu keterangan bungkus paket sebagai bahan untuk mengusir tikus di wilayah kelaten. Beber dia. Kesaksian warga di sekitar asrama polisi Sukoharjo. Warga sekitar perumahan Grogol Indah Budi Kristiawan mengaku mendengar ledakan dari arah asrama polisi di desa Telukan, kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tadi dikira trafo meledak. Ungkapnya kepada Tribun Solo.com pada minggu. Sementara itu, Humas Polda Jateng, Kombes Al-Iqbal Al-Kudusi, membenarkan jika Briptu Dirgantara Pradipta mengalami luka bakar. Saat itu, para saksi yang sedang berada di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara ledakan yang sangat kuat hingga mengakibatkan jendela berketar.